Hai kawan-kawan sudah selesai nah ini jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam santun salam sejahtera sehat selalu dan semoga diberi kelancaran rezeki untuk kita semua amin ke kawan-kawan untuk kali ini saya mau mengganti tangkeringan untuk burung perkutut atau berbagi sedikit pengetahuan sedikit pengalaman untuk mengenai tangkeringan yang bagus untuk burung perkutut itu seberapa dan apa aja kawan-kawan jadi gini kan kawan kalau untuk eh tangkeringan itu sebetulnya eh bagusnya itu yang di apa itu nyaman yang dipakai zaman dulu eh leluhur dulu atau orang-orang dulu itu pakenya kayu nogosari kayu asam dan kayu eh biasanya itu kayu-kayu yang lain cuma naga lupa itu kan biarin gitu kan kawan kalau ini berhubung untuk kayu nogosari saya nggak punya saya kebetulan kawan-kawan ada kayu asam nah ini kayu asam jawa kalau asam jebali itu teksturnya ini agak kasar eh apa itu alus-alus dan rada keras kalau ini teksturnya agak kayak semacam apa ya tapi dia alus kawan-kawan nah ini empuk-kawan jadi nggak keras tapi empuk untuk burung perkutut itu sangat cocok eh karena lihat eh empuk kalau yang kayak gini ya empuk begini itu kalau untuk ocean biasanya nggak cocok karena karena kadang untuk apa paruhnya digarut-garut itu kan dia lebih keras jadi kalau untuk perkutut kan jarang namanya barut-garut ini paruh apa itu namanya gini paruh itu kan jarang seandainya ia juga kekuatannya juga nggak sekeras burung ocehan kalau ocehan itu cocoknya yang buat ini apa namanya itu yang Bali yang asam Bali gitu kawan-kawan ya maaf bucah nih ganggu melulu ini kan kan ini saya mau saya coba pakai kayu asam jawa untuk diameternya yang penting dikira-kira soalnya ini berhubungan dengan kenyamanan untuk diameter itu yang penting untuk canangkraman itu tidak melebihi kuku sama kuku tidak melebihi dan ia bisa pas kalau bisa bisa pas itu anggohan tidak terlalu gede tidak terlalu kecil Bocil kalau ini diameternya kurang lebih berapa ini ya sekitar dua eh 2 cm 1 cm 2 cm ya pokoknya intinya untuk cangkramannya itu dikira-kira satu satu jari lah satu jari satu jari maaf kawan-kawan sambil direcokin sama si bocil biasa ya ikan kawan intinya begitu ya kawan-kawan ya kalau untuk lebih bagusnya itu kalau perkutut itu yang asam jawa karena dia teksturnya empuk udah gitu tapi ya namanya tanggrian tuh sebetulnya kalau kalau burung-burung itu sebutnya dari kebiasaan sih sebetulnya kebiasaan biasanya pakai yang yang kayak apa itu biasanya nyaman tapi kalau yang dipakai yang lebih bagusnya itu yang kayu asam jawa karena asam jawa itu kan ininya apa empuk kawan-kawan langsung aja ini kan kayak soalnya mau sangkar baru sangkar baru dari aslinya dari sananya itu eh tangkeringannya enggak tahu kayu apa tapi kayak mau saya ganti pakai kayu asam kayak kawan-kawan mau dibongkar dulu nanti diganti diganti yang pakai kayu asam ayo bocil buka ya bener bukanya eh bukannya bentar dipakai sepuluh aku terus nanti kekongan aneh di sini ya gua seperti cepuk cepuk cendulung Oh ini dikasih apa ini dulu Oh ini Abang Abang Nah ini kawan-kawan yang bawaannya Jadi kayunya kayu Enggak tahu ini kayu apa ini Kayunya empuk banget Dan mau saya coba Mau saya ganti pakai Kayu asam Dan nanti saya ukur dulu Kawan-kawan ini Ukur Nanti Dipasang Oke Oke kawan-kawan sudah selesai Nah ini jadinya Nah jadinya seperti ini Yang tadinya kayu biasa alus Kayu empuk Kayu apa Dan sekarang sudah jadi Tapi kalau seandainya Enggak diganti pun Enggak apa-apa Itu mat Selera kawan-kawan ya Tapi kalau saya Setiap ini Burung saya ini semuanya Pakai kayu asam semua Berhubung kayu Nogosari gak punya Ya kita pakai Kayu asam Sama aja Kayu asamnya Saya ada yang pakai Asam Bali Dan asam Jawa Tapi semuanya sih Nyaman-nyaman aja Cuman yang Agak empuk Yang asam Jawa Itu bangkawan ya Langsung pasang aja Oke kawan-kawan sudah selesai Dan saya ganti pakai Kayu asam Nanti tinggal dikasih burung Buat percobaan untuk burungnya Oke kawan-kawan Saya akhiri dulu Saya akhiri dulu Untuk video kali ini Untuk berbagi Tentang Memilih Kayu untuk tangkringan Kayu untuk tangkringan burung Perkutut Yang sesuai Kalau untuk yang bagus Apa untuk yang ini kan Selera juga Yang penting Kenyamanan Si burung tersebut Oke kawan-kawan Saya akhiri dulu Kalau ada kata-kata Yang kurang berkenan di hati Saya mohon maaf Kalau Ada saran kritik Boleh Untuk tulis di komentar Kalau ada yang Menambahi Atau untuk Jemohnya Boleh Terima kasih Kalau Sama Ini Koreksinya Boleh Kalau ada yang Kata-kata yang kurang Pas Apa saya yang salah Kelepot-kelepot Oke kawan-kawan Saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati